Intro Pramptki bagi kori-kori A, Wan Hafiz Hafiza, tingkat kecamatan Banjermasin Utara diselenggarakan di Hotel Pop Banjermasin Tengah, jelang tengah hari selasa 1 Maret 2022. Banjermasin menjadi juara umum MTK sudah 5 kali berturut-turut, sehingga diharapkan pada MTK tahun ini bisa kembali meraih juara umum. Pramptki bagi kori-kori A, Wan Hafiz Hafiza, tingkat kecamatan Banjermasin Utara, diselenggarakan di Hotel Pop Banjermasin Tengah, jelang tengah hari selasa 1 Maret 2022. Bari kota Banjermasin, Dipnu Sina, Wai Takuni Prima TV, memadakan Banjermasin menjadi juara umum MTK sudah 5 kali berturut-turut, sehingga diharapkan pada MTK tahun ini bisa kembali meraih juara umum. Menurut Dipnu Sina, Banjermasin sebagai lumbung generasi kori-kori A, Wan Hafiz Hafiza, tentunya akan semakin banyak melahirkan generasi pencinta Al-Quran, sehingga sangat diapresiasi bagi kacamatan yang melakukan pembinaan, Wan Pelatihan Membaca Al-Quran. Bari kota Banjermasin Utara, pengusatan latihan ini dalam rangka juga mengkondisikan seluruh kori-kori A dan habis-habis yang kita, supaya bisa nanti mengikuti MTK dengan baik. Dan tentu ada beban berat sebetulnya, karena Banjermasin itu punya tradisi juara umum, sudah lima kali berturut-turut, hingga tahun ini mudah-mudahan kita kembali ke Rumung untuk jangka 6 kalinya. Tentu di atas semua itu adalah, kita ingin agar dari semilah langjir generasi Rabbani Qur'an, sehingga Banjermasin sebagai lumbung membagi kori-kori A dan habis-habis, itu selalu memberikan yang terbaik untuk pembinaan kita yang di mana selama. Dan ini sejalan dengan visi Banjermasin Baiman, yaitu Barasin, Banyaman, dan Dedik Bermakam. Itu harapannya, dan anak-anak kita ini sekalipun di masa pandemi, mereka bisa ikut pelaturan yang sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bisa menunggu prestasi terbaik yang membanggakan kota Banjermasin. Sementara itu, Kepala Bagian Kesera Pemerintah Kota Banjermasin, Khairil Hidayat, memadahkan jumlah peserta baik kori-kori A dan HAPI-HAPIJAH yang mengikuti pra-MTK ini sebanyak 33 orang, mulai dari kekanakan wan remaja. Menurut Khairil Hidayat, setiap kecamatan nantinya akan melakukan pelatihan wan pembinaan, kemudian dipilih untuk mewakili Banjermasin pada MTK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini, kita raksanakan pra-MTK mengikuti kecamatan Banyermasin Utara yang bergumlah peserta 33 orang dengan 7 cabang lomba untuk mempersiapkan di MTK tingkat nasional Al-23. 7 cabang lomba itu diantaranya apa Pak? Yang akan menjadi unggulan Pak? Semuanya kita unggulkan. Karena memang dari beberapa cabang itu memang semuanya kita unggulkan. Mudah-mudahan pada ini juta yang berikutnya kita dapat juara umum kembali. Karena kita Banjermasin sudah 5 kali. 5 kali juara umum. Mudah-mudahan harapan kita nanti ke depan kita bisa mempertahankan. Terima kasih. Terima kasih.